Realisasi kunjungan wisata di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 10 hingga 15 persen. Ditargetkan pada tahun 2024, kunjungan wisata di Sumsel akan lebih meningkat. Realisasi kunjungan wisata di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 10 hingga 15 persen. Kepala Disputpar Sumatera Selatan, Alfa Syah Rizal berharap jumlah wisatawan pada tahun 2024 akan lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Target peningkatan wisata di 2024 ini bukan tanpa alasan. Lantaran berdasarkan hasil Rekirnas, adanya wacana akan kembali dibukanya penerbangan internasional di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang. Yakni penerbangan jalur Kuala Lumpur, Palembang atau sebaliknya, dan jalur Singapura, Palembang atau sebaliknya. Karena apalagi, ya mohon doa saja, sesuai dengan hasil Rekirnas kemarin, ada wacana untuk pembukaan kembali jalur, jalur pandembang internasional. Ini kalau memang nanti realisasinya betul-betul terjadi bulan April, ya artinya pasti akan terjadi peningkatan jumlah wisatawan wacana. Kita berdoa bersama-sama. Malaysia, Kuala Lumpur, Palembang, dan Singapura, Palembang. Ya rencana hasil Rekirnas kemarin, para pihak maskapai sudah menyiapkan diri. Tinggal regulasi dari pemerintah kita.